Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen jumpa lagi dengan saya janjiwais bagi teman-teman yang bosan dengan status bar ataupun quick setting di Android kalian bisa menggunakan cara seperti ini temen-temen ya contohnya seperti ini temen-temen atau seperti ini oke temen-temen selalu berlanjut silakan tombol subscribe dan nilakan lonceng notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang tahu tentang perkembangan video dari channel ini ya temen-temen ya untuk melakukannya silahkan kalian pergi ke flashstore dan unduh yang namanya MP control center temen-temen ini work untuk semua Android bukan hanya untuk Xiaomi temen-temen tapi work untuk semua Android Oke teman-teman setelah kalian download silahkan kalian buka ya setelah itu kita aktifkan beberapa permisenya MP control center kita aktifkan oke notifikasinya juga kita aktifkan izinkan oke setelah itu kita kembali oke ya untuk standarnya ini ada dua pilihannya temen-temen disini ada notification notifikasinya dan notification ataupun control center ya temen-temen disini untuk notifikasinya status bar ataupun quick setting tetap seperti semula ya temen-temen nah untuk yang kedua untuk control center disini maka status bar atau quick settingnya akan seperti ini ya temen-temen ini bisa kita buat transparan dengan cara kita Scroll ke bawah seperti ini kita klik color untuk background tipenya silahkan kalian pilih solid color dan untuk transparansinya kita tambah seperti ini ya temen-temen setelah itu kita klik Oke Oke setelah itu coba kita lihat quick setting ataupun status bar nya maka akan transparan seperti ini ya temen-temen untuk pengaturan yang lainnya silahkan kalian cek sendiri ya temen-temen dan aplikasinya bisa akan mendapatkan di pastor ataupun bisa kalian klik link yang ada deskripsi ya temen-temen ya temen-temen cukup sekian tutorial pada kali ini dan moga bermanfaat seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh